Selamat datang kembali di channel Borna Trader. Di video kali ini saya Kamalisa untuk perkembangan pergerakan sam-sam dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa dirikus. Pertama ISAT, kedua EXAL, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERA, keemtel, ketujuh Tebik, ke-8 TOWAR, ke-9 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja kesempatan, ada ISAT yang ditutup dengan Rp10.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net, sel. Kalau dibuka resmennya ISAT, sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya, ISAT koreksi tipis, tapi hari ini kemungkinan besar. Itu ada rebalancing, ditarik naik kah? Oh sedikit aja ya, jadi nggak masalah. Volume meningkat karena ada rebalancing. Jadi kondisi sekarang, kalau dilihat time premiklinya, doji. Mungkin minggu depan ada tarikan lagi, bisa jadi rebound ya. Pokoknya ingat, untuk ISAT minggu depan tuh ya sama, karena dua minggu ini masih sideways minggu depan tuh. Tapi kemungkinan besar minggu depan tuh antara udah atau ditarik naik sekali lagi, atau selesai langsung turut. M200 nggak perlu dipakai, pokoknya dia bawah 10.500, 10.000 arahnya, dan setelah itu kemana, ya kita lihat ke depannya. Kalau dia bawah 10.000, ya confirm. Puala di skending tegel. Target turun, 8.000an. Tapi kita lihat aja ke depannya. Jangan takut juga, tapi karena menurut saya masih bisa diperhatikan untuk ISAT nanti, kalau misalnya ada koreksi di bawah 10.000, itu malah menarik untuk spekulasi baik, titip, nyicil untuk simpan 2 bulan ke depan. Itu aja. Untuk ISAT, lanjut. Ada EXAL, yang ditutup di agak 2.320 menguat 1,31%. Kalau dilihat dari transaksi asing net, bye. Kalau di pokok semuanya, EXAL di akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. EXAL saat ini sepertinya juga ya naik-naik terbatas ya. Untuk tembus 2.350an itu sepertinya susah juga. Lebih contoh kemana arahnya. Kalau pandangan saya melihat EXAL, ya. Ini disclaimer. Nah, apalagi candle-nya doji. Volumenya juga menipis. Ya, memang bisa aja naik-naik. Tapi, kalaupun ternyata false break minggu depan jambal 2.200. Maksimal ya. 2.040, 2.100 arahnya. Aman-aman aja lah. Simpan aja. Kalau Bapak Ibu nyangkut. Kalau nantinya dia di bawah M200-nya. Sama gambarannya dia sideways. Sebelum sideways, sebelum dia break lagi 2.350. Sebelum uptrend. Lanjutan. Time probably clear. Coba lihat. Tuh. Ya, masih bagus. Ya. Untuk ESL. Tapi kita lihat aja. Mudah-mudahan skenario-nya seperti ini. Kalau minggu depan dia bisa naik 2.440. Ini misalnya ya. Jadi, dia turun ke mungkin yang besar nggak? Nampai 2.000. Jadi, bisa di 2.200 ini aja swing low-nya nanti. Nah, itu gambarannya kalau dia langsung naik minggu depan arah 2.400, koreksinya nggak dalam mungkin ya 8-9 persen atau maksimal ya 2.150. Tapi kalau minggu depan dia langsung koreksi untuk Excel, misalnya ya minggu depan jebol 2.200 ya maksimal 2.000 masalah. Nah, maksimalnya 2.000 arah. Tinggal ikut yang mana? Skenario 1 kah dia rebound dulu sampai 2.400 atau langsung koreksi? Kalau dia rebound dulu area swing low-nya kemungkinan besar nanti ESG koreksi di 2.150. 2.200, tapi kalau misalnya dia langsung turun minggu depan, swing low-nya maksimal 2.000. Itu aja. Untuk Excel, lanjut ada TLKM yang ditutup di agak 3.100 menguat 1,96 persen. Kalau dilihat data saksi asing net, bye. Kalau dibuka resmennya, TLKM diakumulasi. Langsung saja ke triknya. TLKM bagus. Time pre-weekly-nya bagus. Walaupun dia membentuk lower high, tapi ya cukup bagus tutupannya. Di atas 3.100. Minggu depan kalau jalan 3.260. Ada potensi upset 3 persen, 4 persen. Dan ya ini konfirmasi bisa jadi swing low. Tapi dengan skenario kalau misalnya minggu depan tiba-tiba jebol 3.000. Ya ke bawah dulu. Nggak masalah sebenarnya. Tetap Bapak Ibu bisa hot dan simpan. Tapi skenario seperti ini, kemungkinan besar minggu depan tarik naik dulu. 3.250-an itu baru akhir September koreksi. Jadi masih ada gambaran dia sideways. Jadi dia nggak membentuk lower high. Kalau minggu depan ada tarikan naik dulu. Menarik. Kalau pun turun, skenario 2-nya langsung turun. Nggak masalah juga. Kalau mau pakai stop loss, stop loss kalau di jebol 3.000. Atau average down di 2.700-an. Tinggal skenario 1 atau 2. Kita lihat nanti. Telkom minggu depan. Itu aja untuk Telkom. Lanjut. Ada era yang ditutup DG-400 di mana menguat 1,78 persen. Kalau dilihat data saksi asing net. Baik. Kalau dibuka semangannya era diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Karena era berhasil menembus 4.40-4.50. Kemana arahnya. Karena ada candle seperti 3 black, 3 watch soldier. Bisa aja tiba-tiba false break. Pokoknya minggu depan ingat Senin. Kalau dia tiba-tiba turun di bawah 4.58. Di bawah 4.48 false break. Tapi kalau dilihat volume meningkat time per weekly-nya sebenarnya bagus. Volume luar biasa ini meningkat signifikan 2 kali lipat. Dari volume biasanya. Bisa jadi tapi ini disclaimer ya. Kita lihat tarikannya apakah bisa sampai 4.80-500. Kemungkinan besar kalau ke situ tarikannya. Kalau misalnya ada ISG koreksi dalam gak jauh. 400 maksimal. Ya kita lihat aja ke depannya. Kalau ditanya boleh beli gak sekarang? Kalau mau Bapak Ibu pakai false break jebol 4.48 pertimbangkan stop loss. Paling 2,5-3 persen lah. Targetnya mana 4.80-4.90-500. Kalau jalan minggu depan. Era. Lanjut. Era yang ditutup diaga 272. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net. Baik. Kalau dibuka semangannya. Era didistribusi. Langsung saja ketayangannya. Era dipucuk. Nah minggu depan ini antara dia ditarik naik atau kena buang. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol 2. Berapa 2? 2. 2.64. 2.64. Ya 2.64 jebol udah gagal. Tinggal lihat Bapak Ibu skenario-nya seperti apa nih. Bapak Ibu bisa tarik. Nah ya 2.64. Itu dulunya resisten sekarang jadi support. Kalau ini jalan minggu depan. Ya maksimal 300. Kalau menurut saya maksimal 300. 2.94-300 itu. Ini arah tujuannya. Ya kita lihat minggu depan. Risk reward. Kalau dihitung disclaimer. Ini blokan rekomendasi. Bisa aja false break. Ini antara minggu depan itu sideways. Atau tarik naik atau dibuang. Udah momentumnya. Stop lossnya lumayan dalam ya. 4%-an. Rewardnya. Ya seimbang lah. 1 banding 2. Kalau tak tarik. Eral. Lanjut. Ada MTEL. Yang ditutup di harga Rp655 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau diperlukan semuanya MTEL. Diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MTEL gak kemana-mana. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sabar atau sudah kebeli atau nyangkut. Hold aja sampai akhir tahun. Paling kalau mau F-Rustdown nanti ya skenario-nya ya buruk-buruknya 580-600 lah. Paling turunannya 6-10% kalau turun. Itu aja analisa MTEL. Saat ini belum bisa naik. Kalau menurut saya belum bisa. Sabar. Tunggu aja. Dia masih sideways. Tapi ada peluang gak naik. Ada peluang. Atau minggu depan ditarik naik. Bisa jadi ya. Karena koreksi minggu ini sudah sepertinya selesai. Volume-nya kecil. Ya kalau dikasih 3%-4% minggu depan bungkus aja dulu. Menurut saya. Untuk MTEL. Itu aja. Lanjut. Ada tebik yang ditutup daigat 1900. Langsung saja ke sem terakhir. Lanjut. Ada tebik yang ditutup daigat 1910. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net. Baik. Kalau diberkalkan sebenarnya tebik diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya tebik. Ya mampu gak minggu depan tarikan. Kita lihat lah. Kalau tiba-tiba ada tarikan ya maksimal 2000. Untuk reversal. Kalau melihat ISK yang susah. Kemungkinan susah juga reversal. Kalau pandangan saya. Kalau per ribun minggu depan tuh ya maksimal 2%-an. Dan hati-hati kalau di jambal 1880-nya jambal 1750-an. Tapi gak masalah gak kesitu. Everest down aja. Disclaimer tapi ya. Everest down aja kalau dia turun. Itu. Untuk tablik. Tapi kalau bapak ibu mau yang trading-trading cepat. Mau pakai catatlos ya stop loss di bawah 1880. Di 1870, 1865, 1860. Tergantung masing-masing. Untuk the big. Lanjut. Ada tower yang ditutup dagat 860. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net. Kalau dibukaan semuanya tower diakumulasi walaupun tipis. Tower sudah agak melemah. Ngapam. Karena langsung saja ke tekniknya. Tower bagus juga. Selamat bagi di grup yang masih hot. Kalau saya sudah lama saya buang. Kenapa terlalu lama. Tapi ya profit tetap. Karena belinya dari harga bawah. Jadi saat ini untuk tower. Kemungkinan besar. Bisa ada tarikan sekali lagi. 900. Bisa gak 950? Ya mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau menurut saya palingan ya. 9. Bukan 950. 980. Itu. Tapi kalau bisa sampai 900. Tapi kalau sampai 950 ya syukur. Kemana arahnya? Kalau di luar skenario. Untuk tower. Tower maksimal. 725. Kalau menurut saya 680 gak. Naik. Udah. Gak akan lagi turun di bawah 700. 725 minimal. Maksimal koreksinya. Kalau turun. Kita lihat aja. Harga sekarang memang gak ideal. Tapi ada peluang bisa ditarik naik sekali lagi. Untuk tower. Disclaimer. Lanjut. Ada ASA. Yang ditutup dagat 725. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing. Net sell. Kalau di buka semangnya. ASA. Di akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya. ASA ini. Antara dia mau naik atau turun. Tetapi karena dia mau bentuk higher high. Hari kemarin. Minggu depan mungkin ada tarikan sekali. Sebelum turun. Ya. Kita lihat. Apakah tembus 750. 770. Arah ASA. Time prime weeklynya. Kita lihat dulu. Nah. Ada perlawanan. Walaupun volume gak kuat. Kita lihat lah. Minggu depan tuh antara di tarik naik. Atau false break. Pokoknya jebol 710. 705 udah indikasi lemah. Gak perlu pakai sampai 700. Di bawah 710 aja indikasi lemah dia minggu depan. Ya. Harus naik. Kalau mau bagus. Ribbon dulu lah. Untuk ASA. Sam terakhir. Ada SLC. Yang ditutup di agak 103. Terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat data saksi asing. Net. Bye. Kalau di buka semangnya. SLC di akumulasi. Tapi tipis. Secara teknikal. Time prime weeklynya bagus. Dia setwis. Di atas 100. Dan minggu ini. Dia membentuk higher high. Higher low. Kalau tembus 105. Minggu depan. Ada pulang naik tinggi nih. Kalau menurut saya ada tarikan minggu depan. Bisa sampai 120. 124. Kita lihat. Mudah-mudahan risknya. 100 support. Gapak. Oh risknya supportnya bukan 197. Tergantung bapak ibu lah. Bagaimana strateginya aja. Sekarang memang harga tanggung. 103 itu harga tanggung. Supportnya tuh pakai langsung MA200 nya. Enggak pakai stop loss. Boleh enggak sih. Tapi disclaimer. Silahkan. Kalau berminat. Asal sabar. Ya. Minggu depan itu. Ya mestinya ditarik naik. Untuk SLC. Saya mau perhatikan lagi SLC. Ya. Ya bagus. Kalau dia bisa tembus 105. Minggu depan itu bagus. SLC. Ya. Resistennya 105. Tembus minimal ya. 115-120. Itulah. Searah. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Tadari bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli. Menyimpan. Dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung membeli saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus cuan. Terima kasih telah menonton.